Intro 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 Apa ini? Siapa bani influencer nih buat konten yang tidak Berada Anyway, hi guys It's me Elvin And we're back with Another video Selama satu tahun Selama satu tahun saya sudah tiara badan saya Adalah kenapa saya menjadi Gemuk Silalah body shaming saya Saya sudah mula menjadi lebih berisik Saya jadi begini pun sebab Semua makanan, jenis makanan Saya telan saja, itulah saya jadi Makin sihat Anyway, in today's video saya tidak mau kasih panjang-panjang Saya mau terus jump straight Into our topic Saya baru sejak post ada satu luahan hati Ataupun statement di Facebook page saya semalam Diklirin dulu lah untuk buat konten And how about we do it one last run Sebelum Mana tau saya officially retire kan So as I scrolling through the comments Mau tengoklah apa yang kamu cakap-cakap Pasal saya dan tidak larilah ada Sedikit kecamankan Tapi ada satu comment ini kan saya betul-betul terfokus Sama itu saja Terus membuatkan saya sangat So saya pun bikin type in dia punya nama itu Di search bar Dan mau tengoklah apa yang berlaku Dan apa yang dia buat Dan first thing yang pop out Di page itu adalah Video ini Begitu dia punya yang pegang camera atau ketawa Hehehehehe Saya pun tidak tau Ini mungkin bagi beliau-beliau yang Tengok dia punya video mungkin bagi mereka Mungkin time yang mereka tengok di video Mungkin mereka cakap Hehehe Hehehe Astaga Kalo saya Bawa dia minum Gupe-gupe ini Konfirm saya Tengok-tengok Sujati kok Hehehe Hehehe Mungkin lah mana saya tau Saya tak tau pun dia punya audience Orang beliau-beliau ke Ataupun umur-umur saya Tapi apa yang saya tau Konfirm ada orang di luar sana yang Memang Berabis suka nih Dia punya lawak nih Entahlah saya pun tidak tau Aku mau cakap dengan Content creator Atau influencer lah Apa yang saya perasaan Dorang lagi prefer Untuk buat konten yang Boleh dikecam Sebab dengan Kritikan Dengan kecaman Itulah The best way Untuk kena boost up Dorang punya channel Atau page dorang Tidak baik apa tuh Buat konten yang baik-baik Apa semua tuh Kalo Kita boleh buat benda yang Buduh Tapi yang lagi Buduh Itu lagi senang mau naik Dia oke Kalo kamu mau buat dirumah Tidak ada orang tengok Lepas tuh Kau rekam saja Satu orang Dia mungkin oke Penerimaan orang mungkin Oh Hahaha Loh apa dia Sebab itu Kain yang kau pakai Apa-apa barang yang kau pakai Itu dirumah kau Ini kena jemput Pegi orang punya kawin Saya tidak tau lah Orang kawin ke apa Tapi ini kau kena jemput Atau kau pegi tempat orang Sebab kenapa orang kecang kau Sebab satu Bukan tempat anda Tapi tempat orang Kedua Adab Indah ada adabnya Plus lagi-lagi ada budak lagi di sana Mungkin bagi anda Ini adalah satu konten Yang macam Oh konten biasa Tapi Anda kena ingat Yang anda ada platform Yang besar Dan following yang Cukuplah besar Sebab Once kau post video Ataupun gambar di page kau Memang confirm Semua orang akan tengok And just so you know Dengan platform anda Yang sebegitu Luas Besar Impaknya Anyway moving on Disini saya ada nampak Ada beberapa Comment dari audience Dailah Yang paling saya tidak Fahamkan ada satu orang Nih dia Comment macam Dari sisi positifnya Tomatik tidak hipokrit Ramai juga yang buat begini Atau buat Pendalaman yang Lagi teruk Cuma mereka simpan tanpa rasa bersalah Baguslah Si Tomatik Just being himself Dan dia tidak Hipokrit Tapi masalahnya Dia bukan pasal hipokrit Walaupun dia just being True to himself But what he do is wrong You know what is wrong? He got invited into a wedding And then suddenly He wipe the kain Untuk his face You know That's not right You can find a tissue But you decided to find what? A camera You use the camera to record Hey What the fuck What the fuck Siapa-siapa yang tengok Aku punya video ini Ada sesetengah Dari dorang tuh Bakal macam Ter-influenced dari kau Ada yang Look you as a role model Dan mungkin satu hari nanti Dorang pun akan Buat dorang punya patch Sendiri Mau jadi influencer sendiri Jadi Apa yang kita tunjukkan Di social media Dorang pun akan ikut Kalau tuh orang Betul-betul minat kau Dorang akan ikut So the more orang ikut The more last species Macam anda Berkembang Don't get me wrong guys Setidak benci Tomatik Ataupun Tidak support Dia gak apa Sebab saya pernah jumpa dia A few times Sudah Pernah bercakap sama dia Saya cuma tidak suka Dia punya konten Tapi apa yang penting Saya pun tidak paham Kenapa orang suka buat Konten-konten begini Saya tau mungkin dorang mau Terlalu influence Dengan Konten-konten Di seberang Di international Jadi mungkin dorang mau bawa itu Lawak ke sini kan Jadi kita yang belum Bersedia Untuk menerima Tidak tau lah guys Tapi saya rasa Sampai situ sejalah Dan saya sudah cakap Saya punya part Kalau dia mau teruskan buat Konten begitu dari dia Orang mau kecam Dia akan terus buat And ya Itu dahlah So See you guys on my next video And Finally Stay awesome And Peace Outro